Di hari ketiga, kebakaran masih terjadi di Gunung Panderman, Kota Batu. Sekitar 29 hektare lahan terbakar di dua blok, yakni blok 227 dan blok 213. Sebelumnya, kebakaran terjadi dikarenakan pohon di lareng gunung tersamar petir, yang kemudian merembet ke puncak gunung, vegetasi, pohon cemara, dan alang-alang. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pesanggerahan, Kota Batu, Wasis, mengatakan bahwa pemadaman dilakukan secara manual, dengan pembuatan sekat hingga memukul api dengan ranting pohon oleh petugas gabungan. Mulai dari BPPD Kota Batu, pemadam kebakaran, linmas, LMDH, serta dibantu warga setempat. Itu dari titik para layang di Ororombo, tapi asalnya dari petir, jadi bukan olah manusia, bukan. Tapi saya lihat mata saya sendiri, itu ada petir yang menyewalah, langsung menyalakan api itu, Pak. Langsung terbakar itu, Pak? Langsung terbakar, iya. Cepat sekali, Pak, merambetnya ya, Pak? Cepat. Mengalami itu. Meluasnya, seberapa banyak, Pak? Terus ke petak mana saja, Pak? Waduh, lihat sini ya, Pak. Saya tahu ya, Pak. Petak 227B. Tapi di sana, itu sama gara-gara. Itu wilayah Ororombo. Malam jam 11, baru padam. Pak, ada berapa petugas, Pak, yang diturunkan, Pak? Banyak petugas. Dari mana saja, Pak? Dari warga, sekitar 50 lebih. Saat ini, jalur pendakian juga masih ditutup. Hingga kami siang, kebakaran juga terlihat dari beberapa titik di Kota Batu. Asap terlihat keluar dari gunung, seperti di daerah Telekung dan Oro-Oroombo, Kota Batu. Hilda Nusantara, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.